Kita beralih ke Pilkada Jawa Barat, Partai Nasdem mendeklarasikan dukungan kepada Wali Kota Bandung Rituan Kamil untuk maju ke pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018. Ya, Nasdem sendiri mengaku siap berkoalisi dengan partai lain untuk memenangkan Rituan Kamil sebagai orang nomor satu di Jawa Barat. Acara deklarasi dukungan Partai Nasdem untuk Wali Kota Bandung Rituan Kamil berlangsung meriah. Nasdem menjadi partai pertama yang mengusung Rituan Kamil sebagai calon Gubernur Jawa Barat 2018. Nasdem menepis deklarasi dukungan sebagai strategi mengikat Rituan agar tidak dilirik partai lain. Nasdem siap berkoalisi dengan partai lain termasuk Gerindra dan PKS. Nasdem juga tidak masalah jika akhirnya PDIP batal mengusung Rituan Kamil. Terkait kontrak politik antara Nasdem dan Rituan Kamil, DPP partai yakin Rituan tidak akan mengkhianati kesepakatan. Kerjasama itu terbuka dengan semuanya. Tadi disinggung Gerindra dulu mendukung. Iya, kita memberikan apresiasi juga pada Gerindra yang dulu mendukung menemukan Pak Rituan Kamil dan menghantarnya menjadi pemimpin di kota di Bandung. Dan kami melanjutkan bahwa memang toko ini bagus, toko ini baik untuk Jawa Barat. Sementara partai Gerindra tidak masalah jika Nasdem mengusung Rituan Kamil. Gerindra tidak ingin tergesa memutuskan cagup Jawa Barat yang akan diusung. Iya, saya kira setiap partai punya cara dan strategi masing-masing. Seperti Nasdem 15 bulan sebelumnya sudah melakukan deklarasi. Silahkan saja. Partai itu beda-beda. Ada partai yang mengusung kadernya. Ada partai yang mengusung kader orang lain. Atau ikut kader lainnya beda-beda. Mungkin bagi Nasdem karena di Jawa Barat tidak ada kader yang dianggap mampu, sehingga Nasdem memilih kader lain. Tuma dengan syarat tidak boleh masuk di partai lain. Karena memang Rituan Kamil sejauh ini dulu kami yang mendukung. Gerindra dan PKS yang mendukung menang. Kami juga tidak, Pak Pak Prabowo tidak pernah memberi syarat macam-macam. Syaratnya cuma satu bagi Pak Pak Prabowo. Jangan korupsi. Pancasila, NKRI, harga mati. Udah begitu syaratnya beliau. Sangat simple, sederhana. Tidak pernah macam-macam gitu loh. Tidak pernah juga minta masuk ke partai Gerindra. Dan ternyata kan selama lima tahun ini, Pak Rituan Kamil tidak masuk di Gerindra. Juga tidak di PKS. Meski masih 15 bulan lagi, kontestasi Pilgub Jawa Barat sudah mulai ramai. Pasalnya selain Rituan Kamil, sejumlah nama politisi lain akan turut bertarung.